Timun atau mentimun merupakan salah satu jenis sayur yang cukup populer, di mana mentimun biasanya digunakan sebagai lalap atau acar dalam hidangan masakan. Diketahui, mentimun memiliki jumlah kalori, lemak, kolesterol, dan natrium yang rendah sehingga baik untuk kesehatan tubuh. Namun tak hanya sebagai pelengkap masakan, mentimun bisa diolah dengan cara lain, mentimun bisa dikonsumsi dengan cara direndam dalam air. Dan air rendaman ini, bisa dijadikan obat alami dan memberikan manfaat yang luar biasa bagi tubuh. Penasaran bagaimana cara membuatnya dan manfaatnya untuk kesehatan? Ikuti terus video ini. Berikut adalah manfaat rendaman air mentimun untuk kesehatan. 1. Menurunkan tekanan darah tinggi Bagi penderita hipertensi, biasanya dalam tubuhnya terdapat kadar sodium yang terlalu tinggi. Kelebihan sodium berisiko menyebabkan kadar air dalam tubuh menjadi tidak seimbang. Hal ini akan memicu naiknya tekanan darah. Untuk menetralkan kadar air, tubuh memerlukan kandungan kalium yang cukup. Sayangnya, kebanyakan orang tidak mendapatkan asupan kalium yang diperlukan tubuh setiap hari. Untuk itu, kita bisa menyiasatinya dengan rutin minum air mentimun, di mana mentimun kaya akan kalium yang berfungsi untuk membantu menyeimbangkan kadar sodium yang ada pada ginjal. Dengan begitu, tekanan darah akan jadi stabil dan kita bisa mencegah tekanan darah naik. Selain itu, air mentimun juga bisa menjaga agar darah kita tetap menggumpal secara wajar. 2. Mencegah tubuh dari dehidrasi Manfaat minum rendaman air mentimun yang kedua adalah menjaga tubuh tetap terhidrasi. Hal ini dikarenakan tubuh tidak akan bekerja dengan baik apabila tidak memiliki air yang cukup dan bila tubuh tidak memiliki air yang cukup, tubuh akan mengalami dehidrasi. Secara umum, manusia membutuhkan setidaknya 6 hingga 8 gelas sehari untuk terhindar dari dehidrasi. Serta bila kita ingin variasi minuman yang baik untuk tubuh, bisa dengan meminum rendaman air mentimun karena rendaman air mentimun juga memiliki banyak manfaat untuk tubuh. 3. Membantu menurunkan berat badan Manfaat selanjutnya dari minum rendaman air mentimun yaitu bisa membantu menurunkan berat badan secara alami dan efektif. Hal ini dikarenakan dengan meminum rendaman air mentimun menjaga tubuh tetap terhidrasi dibandingkan meminum soda dan minuman berwarna lainnya yang mengandung banyak gula. Rendaman air mentimun bisa membuat kita terasa lebih kenyang, terlebih terkadang tubuh manusia tidak dapat membedakan antara rasa lapar ataupun haus. Bagi beberapa orang, mereka hanya membutuhkan minum namun menyangka sedang berada dalam kondisi lapar. Oleh karena itu bila kita mulai terasa lapar cobalah terlebih dahulu minum rendaman air mentimun ini. 4. Menjaga kesehatan kulit Rahasia dari kulit yang cantik dan sehat dari beberapa wanita yaitu dengan meminum air putih yang banyak. Selain itu, mentimun juga memiliki banyak antioksidan serta memiliki zat antiperadangan. Kedua kandungan ini dapat membantu mengurangi peradangan pada kulit kita. Kandungan antioksidan pada mentimun yang direndam dalam air akan membantu menjaga kulit tetap bersinar. Selain dengan mengonsumsi rendaman air mentimun, mencuci wajah dengan rendaman air mentimun ini juga dapat membantu mencegah timbulnya jerawat. Selain itu, kandungan sulfur dan silikon pada mentimun juga dapat membantu rambut tumbuh lebih cepat. 5. Meningkatkan kesehatan tulang Manfaat yang selanjutnya dari air rendaman mentimun yaitu dapat meningkatkan kesehatan pada tulang. Di dalam mentimun terdapat vitamin K yang juga mampu mencegah pembekuan darah. Dengan vitamin ini tentu dengan mudah meningkatkan kesehatan tulang kita. Selain itu, mentimun juga memiliki kandungan silika dan mangan. Keduanya dapat membantu memperkuat tulang serta menurunkan risiko penyakit osteoporosis. Namun, sebelum kita lanjut, jika kamu menyukai video ini dan ingin tahu lebih banyak lagi tentang info kesehatan dan kecantikan dengan menggunakan bahan dasar alami, silahkan klik lebih dahulu tanda like dan subscribe serta tinggalkan komentar kamu sebagai tanda spot channel ini, serta aktifkan tanda lonceng agar kamu tidak ketinggalan saat channel ini mengupdate video terbaru. 6. Mengandung Antioksidan Manfaat selanjutnya yaitu mampu memberi antioksidan yang sangat dibutuhkan tubuh. Antioksidan adalah zat yang mampu mencegah dan juga memperlambat terjadinya kerusakan sel yang disebabkan oleh radikal bebas. Oleh karena itu, beberapa penyakit seperti diabetes, Alzheimer, jantung, bahkan degenerasi mata biasanya dipicu dengan adanya kerusakan akibat radikal bebas. Dengan mengonsumsi rendaman air mentimun, tentu bisa mencegah kerusakan sel karena kandungan antioksidan yang ada di dalam rendaman air mentimun. Selain itu, di dalam buah mentimun terdapat beberapa kandungan atau zat baik untuk kesehatan seperti beta-karoten, vitamin C, molybdenum serta antioksidan flavonoid. Flavonoid sendiri banyak ditemukan di berbagai jenis buah dan sayuran lainnya. 7. Mencegah risiko penyakit kanker Manfaat minum rendaman air mentimun selanjutnya yaitu dapat membantu mencegah adanya risiko penyakit kanker. Beberapa penelitian mengatakan, di mana meminum rendaman air mentimun bisa membantu melawan penyakit kanker, kandungan di dalam mentimun selain antioksidan terdapat pula kandungan kukurbitasin serta sekelompok nutrisi yang disebut lingkungan kedua, kandungan ini memiliki peran untuk membantu melindungi diri dari kanker. Berikut cara membuat air rendaman mentimun atau infus water. Pertama, cuci mentimun untuk menghilangkan kotoran atau bakteri yang mungkin ada. Kemudian, mentimun diiris tipis-tipis lalu masukkan pada sebuah wadah atau gelas, selanjutnya tambahkan air matang. Terima kasih telah menonton! Kemudian, tambahkan sedikit perasan jeruk nipis, dan diamkan minimal 5 jam atau, kita bisa masukkan infus mentimun di dalam kulkas dan diamkan selama 12 jam. Air rendaman mentimun sekarang siap dikonsumsi. Itulah beberapa manfaat dari mentimun yang dikonsumsi dengan diolah sebagai infus water sebelumnya, untuk mendapatkan semua manfaat tersebut, ada baiknya untuk mengonsumsi cairan ini secara rutin. Terima kasih sudah menonton video ini, dan bila dirasa video ini bermanfaat, silahkan dibagikan di media sosial yang kamu punya, dan sampai jumpa di video-video resep alami selanjutnya.